Intro Dengan firman Allah, dengan sukacita sama-sama saya katakan Amin Kasih tepuk tangan yang berjalan Silahkan dimbangkan saya Salam Salam Oh, saya senang sekali kembali ada di Atambuang Untuk bisa menyampaikan firman Allah kepada saudara sekalian Terima kasih buat Tuhan Yesus Dan terima kasih buat Bapak Honia, Ibu Yang beri saya kesempatan melayani Saya paling suka melayani ada di orang-orang muda Kenapa? Karena saya tahu roh orang muda itu luar biasa Katakan amin Katakan amin Nah, malam hari ini saya beri tema di ulang tahun yang ke-17 Yaitu berani bermimpi Bilang apa? Berani bermimpi Bilang? Berani bermimpi Berani bermimpi Kuat? Berani bermimpi Berani bermimpi Oke Apa maksud saya dengan berani bermimpi? Orang-orang yang tidak punya mimpi Kalau dalam bahasa teologi disebut visi atau vision Apa yang akan terjadi dalam hidup saudara ke depan? Itu mimpi Itu harapan Itu cita-cita Itu adalah sesuatu yang harus anda punya di dalam hidup saudara Ada yang lain? Nah, orang muda dengar baik-baik Hidupmu harus ada mimpi Hidupmu harus ada visi Hidupmu harus ada cita-cita Sebab kalau tidak hidupmu akan jadi stagnan Hidupmu akan jadi membosankan Hidupmu tidak akan ada sesuatu yang menggerakkan hidupmu Untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi hidupmu sendiri Begini maksud saya Sesuatu pernah punya cita-cita? Anda punya cita-cita jadi apa, Anda? Anda belum tahu Oke Tapi pelajarlah bermimpi Pengijin Oh iya, saya berharap jadi pengijin yang luar biasa Saya berharap dia jadi pengijin yang luar biasa Menlebihi bapaknya Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Nah, teman-teman baik-baik Sejak saya bertobat tahun 1991 Saya sudah mimpi satu Saya sudah punya mimpi satu Walaupun waktu itu saya masih Tukang jual kelapa di Pasar Reba Saya masih jual kelapa Tapi saya sudah punya mimpi Saya sudah punya cita-cita Yang saya sebut malam hari ini Saya mulai berani bermimpi Apa itu? Saya harus keliling Indonesia Padahal waktu itu Sebenarnya teman-teman saya Kalau saya omong, saya mau keliling Indonesia Pasti dong lagi Tukang kalah apa? Saya tuh mau keliling-keliling Saya sudah bermimpi Sebenarnya saya sudah bermimpi Saya sudah bermimpi Jauh sebelum tahun 1999 Saya ke Papua Saya sudah bermimpi Saya akan ke Papua Untuk beritakan firman Allah Dan akhirnya saya ke Papua Saya ke Ambon Saya ke Surabaya Saya ke Jakarta Saya ke Papua Banyak tempat di Indonesia Tapi kalau lihat ke belakang Tidak mungkin Nah teman-teman teman-teman Dengan baik-baik Belajar punya mimpi Amin Belajar punya mimpi Nah Saya mau kita baca Kejadian pasal 37 Ayat yang ke satu mulai Kejadian pasal yang ke tujuh Ayat yang ke satu Ada seorang anak muda Yang umur 17 tahun Sudah punya mimpi Siapa dia? Yusuf Alias Ucup Alias Ucup Nah Kalau orang Bupang bilang Ucup Kalau orang Bandung bilang Ucup Nah kita bilang Ucup Saya bilang tidak bagus Ucup Kayak Ucup Nah dengar baik-baik Kalau sudah lihat ini Kejadian pasal 37 Ayat yang ke satu Mulai Sudah-sudah lihat di situ Sudah-sudah baca di situ Kejadian pasal 37 Ayat yang ke satu Sudah-sudah ketemu Oke Ayat yang ke satu Bilang apa? Kejadian pas Kejadian di samping Matius Sudah-sudah cari Sampai tuan datang Tidak dapat-dapat Kejadian pasal 37 Saya baca ayat satu ya Ada pun Yaakub Yang di negeri penumpangan Ayahnya Yakni di tanah mana? Kanaan Inilah riwayat keturunan Yaakub Yusuf Dengan apa baik? Yusuf Tak kalah berumur berapa? 17 Randa Berapa? 17 Siapa yang 17 disini? Kalau saya Saya 17 Kalian 71 17 Siapa yang 17? Angkat tangan Oke Kalian sudah punya mimpi belum? Sudah Bapak Mimpi apa? Jadi tukang masa Itu bukan mimpi namanya Sudara pasti harus jadi tukang masa Apalagi nona-nona Nah Saya baca lagi ayat berapa tadi? Inilah riwayat tua Ayat tua Inilah riwayat keturunan Yaakub Yusuf Tidak kalah berumur 17 tahun Jadi masih Masih muda itu yang punya mimpi Masih muda itu yang harus punya rencana Jadi masih muda Biasa mengembalakan apa? Biasa mengembalakan apa? Kami doma Bersama-sama dengan Saudara-saudara Anak-anak Bilha Dan Silbah Kedua istri Ayahnya Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya Kabar tentang apa? Kejahatan Saudara Terus Sekarang lihat Ayat yang kelima Kita langsung ayat yang kelima Ayat yang kelima Pada suatu kali Dengan berapa-apa? Di umur 17 nih ya Pada suatu kali Apa? Bermimpilah Yusuf Halo Bermimpilah Yusuf Mimpi apa dia? Ini bukan mimpi Apa namanya? Kupon putih Lihat pendeta pun Mimpi tadi malam Ketemu pak pendeta naik motor Lalu saudara besok lagi Sudah tercari itu Pak pendeta pun nomor Itu nomor apa namanya? DHA Oh ternyata Eh 1675 Besok pasti keluar 1675 Itu dari SKA Itu bukan mimpi Bukan itu mimpi bangsa Saudara-saudara mimpi Bukan itu Ini saudara dengar-dengar baik Pada suatu kali Bermimpilah Yusuf Lalu mimpi itu Diberitakannya kepada Saudara-saudaranya Sebab itulah Mereka lebih benci lagi Kepadanya Ayat 6 Karena katanya kepada mereka Coba dengarkan mimpi Yang pemimpikan ini Tanpa kita sedang dimana? Di ladang mengikuti Mengikat berkas-berkas gantung Lalu bangkitlah berkas-berkasku Dan tegak berlir Kemudian datanglah berkas-berkas kamu Sekalian mengelilingi apa? Dan sujud menyembah berkasku Berkas gantungnya Yusuf Tegak Berkas sebelah saudaranya Tunduk Sembah-sabah Bu Yusuf punya berkas Gandung Tetapi Dalam keadaan jengker Eh ternyata Yusuf bukannya mimpi Satu kali Yusuf mimpi ulang lagi Dan mimpi itu lebih besar Sudah lihat di dalam Ayat yang keberapa lagi? Di dalam Ayat yang ke-9 Lalu ia memimpikan pula Mimpi yang lain Yang diceritakan kepadanya Saudaranya Katanya aku bermimpi pula Tampak matahari Bulan dan 11 bintang Sujud menyembah Kepadaku Ini menjengkelkan Mimpi Yusuf di umur 17 Sudah mimpinya Tidak main-main Kalau Apa namanya Gandung Tanumnya Di bawah itu di atas Di bawah itu di atas Dia mulai dengan mimpi di bawah Tapi dilanjutkan dengan mimpi yang ke atas Ada apa di atas? Bintang bulan Apa nanti saya jelaskan Maknanya luar biasa untuk kita Tapi dengar baik ini Begini Dia sudah punya mimpi Mimpi bukan hanya di bumi Tapi dia mimpi yang di langit Mimpi bukan hanya ada yang ada di Hati saudara Yang untuk kedagingan saudara Tapi mimpi adalah untuk sesuatu yang lagi Yang lebih tinggi Yaitu untuk Tuhan Katakan amin Sudah-sudah dengar baik-baik Dengar baik-baik Ada satu cerita Mengenai mimpi Satu waktu ada satu Anak nama Unung Unung ini maaf kata Dia tuh muka jelek-jelek Beda tipis dan beda Tapi dia suka nona Cina Namanya Shirley Dan seorang bilang sedia Unung Lu tak usah Kalau lu pikir Itu nona terlalu gagal Lu usah nilai laku Lu omong Dia tolak manta-manta selalu Tapi Unung tetap rindu Punya satu nona Cina Cantik Namanya siapa? Shirley Ada yang nama Shirley disini? Senara Unung Nama Unung 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 itu Yunus Unung Oke Dia rindu sekali Satu waktu Karena terlalu banyak mimpi Dia tidur Dia mimpi Sudah tau dia mimpi ketemu siapa? Ketemu Shirley Dan di dalam cerita mimpi itu Dia menikah dan punya anak Dengan Shirley Wah Dia bangun dan dia senang Dia pergi Dia berpikir Ini mimpi dari Tuhan Persis seperti Yusuf Dia pergi ke Shirley Dan diberkata Shirley Cee Shirley Cee Shirley Shirley bilang begini Hitam dadu oleh saat Sudah Waktu 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 Shirley lihat Sherry tanya Kenapa Unung? Beta mau cerita Cee Tadi malam beta mimpi Apa itu mimpi? Beta mimpi Ketemu Cee Shirley Oh baik dong Ketemu lagi apa lagi cerita itu? Beta mimpi Ketemu dua nikah saya bilang lalu kok tumpu anak banyak sekali oh begitu kan lalu saya berkata puji Tuhan wih dia senang, dia pikir ini mimpi luar biasa, persis Yusuf mimpi berkas-berkasnya disembah oleh saudara, akhirnya kan kita tahu Yusuf akhirnya jadi perdana menteri kan dia pikir ini dari Tuhan Tuhan kasih mimpi, lalu dia tanya dia pikir supaya benegu kan dia tanya Sherry oh lu bilang puji Tuhan itu maksudnya apa, lu mau terima benta dia bilang, oh bukan, Sherry bilang bukan, benta bilang puji Tuhan, karena itu hanya mimpi tapi denger di dalam Tuhan, anda harus mengerani mimpi saudara, ada amin? anda harus erami mimpi saudara hari ini saya bisa bicara di atas saya tahu, saya puluhan tahun yang lalu saya sudah bermimpi untuk bicara depan saudara begini, dari mana saya setiap pagi setiap sore menjelang malam saya pergi ke belakang rumah naik ke perang orang gelap-gelap tidak ada orang disitu saya mulai berkata saudara-saudara Tuhan, diberkati Tuhan mari kita bangkit saya percaya Tuhan menyelamatkan orang keluar semua bilang kenapa? disuruh gila tapi saya sudah bermimpi sekarang saya bicara atas orang gila kegelapan tapi satu waktu saya akan bicara di depan manusia dan Tuhan membuktikan dia kasih tapi tangan di Tuhan artinya begini mimpi apapun yang hari ini engkau punya teruslah 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 bermimpi sambil mengeraminya di dalam doa jangan hanya mimpi-mimpi mimpi saja anda mimpi terlalu banyak sapunai di kepala sebab orang mimpi terlalu banyak adalah orang-orang yang malas itu bukanlah misalnya tidur bapak sejak malam itu saya bertobat saya berubah sejak itu saya tidur setiap hari itu apa? supaya saya bermimpi tapi bukan itu maksud saya dengar bapak ada empat hal supaya mimpimu tercapai ada empat hal supaya mimpimu tercapai pertama mulailah bermimpi mulailah bermimpi mulailah bermimpi ketika saya dikaruniakan berkat mobil tua saudara tahu saya sudah bermimpi jauh waktu saya masih mahasiswa saya sudah bermimpi bahwa satu waktu saya perwajanan saya pakai mobil itu tahun 95 saya baru dapat tahun 2000 berapa sekitar 2013 saudara mulai hitung dari 1995 berarti 2005 tahun tambah berapa 13 tambah 5 18 tahun saya bermimpi 18 tahun setiap kali saya lihat orang pemokoto saya bilang darah Yesus darah Yesus sehingga satu waktu orang pikir saya mau mencuri padahal bukan saya bilang darah Yesus satu waktu saya punya hati-hati saudara rama rembaran saya mau pecung tapi saudara-saudara bermimpi ada amin ada amin mulai bermimpi mulai apa bermimpi saya tidak tahu otakmu sekarang ini ada apa saudara terusan mimpi jadi hansif aduh kesian juga karena kalau saudara jadi hansif hanya 5 tahun sekali saudara dipilih setiap pemilu anda akan dipilih nah emang bilang saudara-saudara bermimpi yang lebih besar Yusuf sudah mimpi bukan hanya apa namanya tanaman gandum yang ada di bawah tanah dia mimpi tinggi yang ada di langit yaitu apa matahari bulan dan bintang saya setuju dengan lagu itu di antara beribu bintang hanya kalah yang paling cerah di antara beribu cinta penyambu hanya kau sayang takkan ada selain kamu dalam segala keadaanku cuma kamu yang selalu apa yang selalu ada untukku ada banyak bintang semua orang bisa bermimpi tentang bintang tapi yang saya maksud adalah bintang yang benar-benar Tuhan tampakkan di hatimu kalau kau ada disini yang mau jadi hamba Tuhan anda harus bermimpi saya jadi hamba Tuhan yang tidak setengah-setengah saya harus dipakai Tuhan dengan luar biasa katakan amin kalau anda berbisnis bermimpi kalau saya punya jangan hanya kios saja buka karong karong itu kan pertama kan buka karong utama 2000-3000 jual lagu saya ketemu masa tuh saya sebab ganggu dia dari saya masih kecil sampai sekarang dia jual rujak saya bilang mas soalnya bosan kan jual rujak dia bilang soalnya bosan tapi saya pikir begini kalau hanya jual rujak saya saya bimbi ini juga bisa bikin rujak ibu gampala juga bisa bikin rujak kalau saudara hanya mimpi bikin jadi tukang rujak buat sama mimpimu harus lebih besar saudara yang mimpi Tuhan satu waktu menikah eh semua orang menikah semua orang menikah kecuali yang ditakdirkan Tuhan sampai mau saya berdoa supaya Tuhan takdirkan anda tidak tahu anda tahu tapi dengan yang begini bermimpilah sesuatu yang luar biasa bagi hidungmu amin amin bermimpi secara-secara walaupun saudara lahir saya ulang-ulang saya lahir keluarga susah bermimpilah bermimpi saja tau mimpi tidak dibayar ada orang pernah saudara mimpi lalu besok dari kantor pajak bilang kemarin mimpi tiga jadi banyak bermimpilah kata dosen saya bermimpilah ada amin ada amin sudah bermimpi saja saya baru cerita kejemaat saya sudah lama bermimpi punya gereja kursi itu seperti punya gereja-gereja yang lain seperti Bapak John punya duduk di sofa maksudnya yang kursi merah itu saya bergumur sudah sembilan tahun dan saya putus asa tapi setiap kali saya tua saya bermimpi saya sudah lihat kursi-kursi itu saya sudah tahu kemarin datang seratus buah kursi itu luar biasa sembilan tahun saya bermimpi sembilan tahun baru pacaran dua hari bilang mau bermimpi munika lu gila dengar baik-baik bermimpilah yang besar dari sekarang ada amin saya percaya bahwa gereja ini sudah mulai bermimpi bahwa satu waktu 5-10 tahun mendatang gereja ini tidak ada disini karena ada gedung besar yang akan diisi dengan jiwa-jiwa yang luar biasa bermimpilah yang penting malam ini saya sudah bilang mimpi Yusuf sudah mimpi amin amin doli ada bapak yang bilang begini pinta bermimpi setelah itu berlaki persis berbapak anda belum tahu berbapak kakek iranya Tuhan tolong setiap mimpi kita harus benar-benar mimpi yang mempergiliarkan Tuhan amin 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 saudara-saudara ajar anak-anakmu bermimpi yang baik makanya waktu dia ke sekolah saudara panggil dia persis apa yang jadi mimpimu ya saudara mulai panggil misalnya anak-anakmu pintar dia jadi dokter setiap pagi saudara bangun pagi saudara kata begini selamat pagi pak dokter selamat pagi pak dokter itu mimpi mimpi amin ini potong puana pas lewat sujuara sama benjuara bestau dan kemarin bestau bestau dan buku-buru tidak bisa anak itu tidak tangkap mimpi itu ya terlihat kayaknya adek hari ini pintar nyari satu waktu ada yang akan jadi song leader keliling dunia itu mimpi namanya ini anak menjadi ketemu ini anak anak-anak kehilangan mimpi betul ya mama-mama kita sering begitu potong puana kalau tercerele cerah eh bisa saja dia jadi curu bicara pembicara hebat ada men melalui mimpi kalau kita lihat anak kita semua salah semua anak bodoh kita bilang dah sandu bodoh tapi dia pintar kita kasih dia pujian sama sekali kasih dia mulai bermimpi saya senang ada jemaat saya ada yang satu dua panggil saya pengananak ibu pendeta saya mikir ibu pendeta dari mana gesia belum pernah melangkir lainnya saya tapi saya tangkap bahwa mereka sudah melihat mimpi itu saya tidak tahu mereka mau jadi pendeta itu tidak pokoknya mereka sudah bermimpi ada amin ada amin saudara-saudara aku yang diberkati Tuhan satu waktu satu waktu ada seorang guru ketika anak-anak lewat di depan rumah guru itu memberi hormat dia berkata begini selamat datang gubernur selamat datang presiden selamat datang wali kota teman-teman guru bilang oh gila mana presiden ini anak adalah ingin setara satu kali panjang sampai sini lebih dari presiden dari mana saudara-saudara tahu ternyata dari sekian itu lahir salah satu presiden Amerika Serikat seorang guru telah bermimpi bahwa anak-anaknya akan jadi sesuatu yang luar biasa harusnya di dalam Tuhan kita bermimpi lebih besar lebih luar biasa bagi kemuliaan Tuhan orang muda eh orang muda tapi otak tua saya mau seluruh orang muda mimpi seluruh orang tua luar biasa amin 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 kalau saya bilang begini Tuhan ya Tuhan benda gaji pas-pas makannya supir micu baik eh itu bukan mimpi namanya itu namanya pasrah orang banyak pasrah gampang cepat amin orang muda dengar saya percaya kau tidak datang di ulang tahun aku sedang datang di dalam pesan Tuhan untukmu bermimpilah saya sudah bermimpi biar saya kita mimpi saya sekalian istri harus putih yang betul Tuhan kasih saya putih betul-betul luar biasa saya waktu sudah seluruh orang berkata lu pakai apa ya tidak saya hanya pakai doa dan pakai mimpi saya sudah mimpi jauh-jauh katakan amin yang tidak bilang amin fraction dong haleluya kasih tetap tangan dulu sekali lagi di Tuhan Yesus luar biasa yang kedua yang kedua yang kedua bukan hanya mimpi teruslah berusaha mengejar mimpi yang baru dengar baik-baik mimpi sudah ada saudara dulu kan waktu SD kan mimpi masuk SMP terkenal di katang gua kan gitu kan saudara-saudara dulu zaman saya sekolah-sekolah yang terkenal itu seperti Giovanni SMA 1 ya waktu itu ya waktu itu jadi kami sudah bermimpi oh nanti SD masuk apa SMP masuk apa SMA masuk apa dan waktu itu kalau saudara masuk swasta orang sebut sebagai otak swasta alias otak bodo dan saya sudah bermimpi walaupun akhirnya saya tidak masuk di sekolah-sekolah itu juga tapi sempat bermimpi artinya gini saudara waktu SD SD saudara begini aduh kapan ya lihat itu apa film-film sinetron mulai artis-artis pakai rock celana SMP lalu saudara berkata ih kapan tidak SMP kita rindu satu bangkuas betakal SMP siang fitruz setelah SMP anda sudah bermimpi aduh kapan ini pakai celana panjang jangan hanya lutut kelihatan kering gue dulu sudah sudah bermimpi saya masih ingat waktu besok mau masuk SMA pertama kali itu celana saya gantung saya bertinduk-tinduk saya lebih kabar besok pagi-sidak besok pagi pakai celana ini saya sudah bermimpi saya kepikir cepat besok rasanya kalau bisa saya tidur sekaligus langsungnya seragam sebebaran masuk ke sekolah tapi maksudnya gini kita semua pernah punya mimpi mimpi dari SD ke SMP SMP ke SMA tapi mimpi itu tidak boleh sampai disitu mimpimu misalnya saya harus kuliah jadi orang terbaik setelah kuliah saya harus punya pekerjaan terbaik setelah pekerjaan terbaik saya harus menjadi pelayan yang terbaik itu namanya mimpi-mimpinan terus itu sudah dapat jawab amin amin saya susah banget saya makin amin haleluya eh pendeta kalau susah banget sudah semangat kalau pendeta semangat sudah lemah pendeta dia berkata mari kita pulang saudara saudara dengar baik saudara dengar baik mari kita baca ayat selanjutnya tadi dia katakan begini setelah dia mimpi pertama mimpi itu tidak selesai disitu betul mimpi itu tidak selesai disitu betul mimpi itu berkelanjutan yaitu mimpi apa mimpi tadi dari gandum yang ada di tanah naik mimpinya menjadi mimpi apa mimpi langit mimpi ada bintang mimpi ada matahari yang menyembahnya apa artinya mimpi kita itu tidak boleh hanya terus rata tapi naik setelah saya lewati beberapa tempat di Indonesia saya kenal gembala anda sudah keliling banyak tempat dan saya suka orang seperti ini tapi maksudnya gini kita tidak bermimpi hanya ada di sekitar ini saya dulu berpikir yang penting saya bisa kupang bolok kupang wesa kupang takari sudah cukup tapi akhirnya satu teman saya berkata begini eh lu sekali-sekali ke luar negeri tapi Tuhan itu luar biasa saya mulai bermimpi saya tidak mau hanya mimpi satu kali yang dibawa ini saya sudah keliling kota kupang saya sudah keliling beberapa pulau di NTT tapi saya kepingin ke luar negeri dan saya waduh waduh saya bilang Tuhan saya mau ke luar negeri lalu orang bertanya gini luar negeri yang mana pokoknya luar negeri nah ini kan bukan mimpi dinamanya tomrak-tomrok namanya tapi akhirnya saya pikir gini betul ya kan ada negara dekat sini Timur Leste kenapa saya tidak ke sana tapi masalahnya saya tidak diundang itu masalah tapi ingin ke sana saya ingin ke Amerika tapi sama mau undang tapi saya bermimpi saya bilang Tuhan engkau yang suruh saya bermimpi jangan saknan mimpi lebih tinggi tiba-tiba saya kuliah terakhir dengan seorang teman dari Timur Leste saya juga tidak pikir saya akan ke Timur Leste teman ini kuliah dengan saya setiap saat kami kuliah sebetulnya saya koordinator sati untuk kawasan NTT saya koordinatornya saya juga ketua aluminya jadi kami kuliah nah habis kuliah tiap-tiap dia begini Pak Pendeta harus ke Timur Leste saya bilang ya dalam hati bawa dari mana tapi saya pikir gini lalu Tuhan sarang gini hei dulu lu mimpi sekarang orang suka sekenyataan lu tidak mulai berdoa oh iya saya berdoa berdoa satu tahun dua tahun tidak terjawab kenapa tidak terjawab Tuhan tanya saya lu mimpi asal mimpi kadang-kadang kita kan mimpi tanpa punya tindakan iman maksudnya maksudnya apa Tuhan Tuhan bilang lu mimpi saja tapi lu tidak ada tindakan iman apa itu lu pas per mana betul juga ya bagaimana lu punya puluh negeri po KTP ke nurahan Patu Desi tapi bisa masuk sana lalu saya berjumpa saya urus betul juga saya urus betul tiba-tiba eh Natal tahun ini beberapa tahun yang lama ya kamu ke Timur Leste siap saya dalam hal dia lusur kapan saya jadi ini sepas saya cuman saya cuman dengan baik-baik boleh itu saya kesalah lalu saya pikir-pikir gini setelah keluar Timur Leste kalian itu cap pertama kali saya bangga lu saya kesalah di FD lu lihat 2-6 saya kasih naik lu lanjutkan saya lanjutkan kemana tiba-tiba saya ada satu acara ulang tahun gereja gereja Pantekosta Pusat Surabaya di Batam lebih tepatnya di Tanjung Pinang jadi teman saya yang diundang untuk jadi membicara tapi hari itu dia tolak lalu orang mengatakan kamu kamu ganti saya bilang yes dan ternyata saya bilang apa kita lanjutkan ke Malaysia saya bilang yes negara kedua saya sudah bermimpi beberapa tahun yang lalu dan Tuhan bawa saya belum ke Amerika tapi saya sudah ketemu Ama dan Rika di sahabat dengan belajarlah bermimpi ada amin orang kampung orang miskin orang susah saya orangnya dulu tapi saya percaya bahwa mulailah dari mimpi mimpi itu tidak boleh stak mimpi harus naik amin kalau pimpin supimpin tadi Randa bilang pimpin seratus orang jangan mau seratus Randa berdoa saya mau seribu orang kalau sudah sepuluh ribu orang kalau sudah sepuluh ribu seratus ribu orang saya percaya tidak ada perkara yang usah amin hei senyum sedikit ini mengantung orang seomong tetap bisa ya om apa saya dengar baik-baik belajar bermimpi makin naik makin naik kejal mimpi itu ada amin amin ada amin amin yang lebih parah kalau mama-mama lu tahu sepuluh tinggi-tinggi lu jaga mama hei itu bukan mimpi namanya baik kalau mama umur panjang kalau mama mati besok anda jadi apa tapi mulailah bermimpi makin naik sepuluh orang yang bilang amin yang ketiga yang ketiga ini yang agak mulai sulit ini yang mulai agak sulit jaga mimpi itu itu yang paling sulit mimpi itu senang mimpi itu harus berlanjut makin naik makin naik tapi mimpi itu harus dijaga bilang mimpi harus dijaga mimpi harus dijaga kenapa mimpi harus dijaga kita baca ayat 8 coba-coba baca ayat 8 ayat 8 lalu saudara-saudaranya berkata kemarinnya apakah engkau ingin menjadi raja atas kami apakah engkau ingin berkuasa atas kami jadi makin bencilah mereka dengar bapak tidak semua orang suka dengan mimpimu setan tidak suka dengan mimpimu katakan amin setan tidak suka dengan mimpimu orang tua randa saya pesan kamu saya tahu jadi anak pendeta tidak gampang saya juga bisa rasakan anak-anak saya saya tahu tidak bisa bebas itu susahnya saudara-saudara jangan anggap remeh anak pendeta yang kasihan mereka karena gini ketika anda bisa memilih mereka tidak bisa memilih saya tahu pasti beliau punya ajaran juga mirip-mirip dengan saya juga misalnya jam yang sama dia akan ke piknik tapi jam yang sama ada ibadah saya akan meminta mereka untuk ada di ibadah saya percaya mereka pasti juga manusia biasa anak-anak biasa yang juga kepingin seperti orang lain bebas bermain tapi dengan baik-baik randa dan semua anak pendeta kalau ada disini papamu tidak salah Tuhan kasih jadi anak pendeta jadi anak pendeta tidak enak kalau saudara jadi orang di luar anak pendeta mau bikin apa sesuai anak pendeta susah tapi saya percaya Tuhan punya berkat spesial untuk anak-anak pendeta dengan baik-baik karena itu didikan mereka adalah didikan yang baik orang lain mungkin bangun sebelum siang anda bapak bangun sampai yang saudara bangun sampai yang saudara bangun jam 8 jam 8 kan kita maunya begitu kita kepingin begitu tapi dengar saya tahu ada seorang pendeta saya tidak sebut pasti banyak yang tahu ada pendeta itu swadis panggil suaminya doanya tepuk tangan suaminya lari doa tapi saya pikir orang itu baik dia punya tujuan baik supaya jaga mimpi cara jaga mimpi dengan cara apa saudara lihat orang yang tidak suka siapa yang tidak suka saudara-saudaranya yang kedua siapa yang tidak suka bapaknya sendiri tidak suka artinya apa tidak jamin bahwa orang-orang di sekeliling kita tidak bermaksud bapak mama tapi temanmu bisa menjadi penggagal mimpimu halo teman sekolahmu bisa jadi penggagal mimpimu saudara sudah mimpi bagus saudara sudah capai mimpi satu dua Tuhan mau melihat itu pada mimpi dua tiga puluh sepuluh seratus di depan tapi di tengah jalan mimpi itu bisa matah kenapa karena anda tidak bisa menjaga yang kedua saudara tahu siapa yang ganggu dia potifar atau istri potifar ganggu dia saya harus jujur sama saudara sebagai hamba Tuhan saya hampir hampir gagal saya harus jujur sama saudara dan saya mau bilang sama saudara saya hampir gagal saya hampir hancur kenapa karena hampir saja saya tidak bisa jaga dengan baik saudara-saudara apalagi saudara orang muda dengar mimpi musuduan sudah kasih mimpi besar Tuhan punya rencana Yermia 69 dan 11 bilang apa aku tahu rancangan apa yang ada pada pemenin kamu yaitu rancangan yang penuh damai sinyata masa depan yang gilang-gemilang yang luar biasa tetapi kenapa tidak tercapai karena ada penggagal-penggagalnya dosa menggagalkanmu ada amin temanmu menggagalkanmu teman kuliahmu menggagalkanmu pagi siap kuliah papa selalu diperikuli jangan sampai-sampai dia pun nyongsi tunggu shhh tak usah kuliah jangan-jangan saja dengar temanmu bisa kasih gagal kau amin ada amin kalau ada di lu punya om disini bilang sedengar dudengar dudengar sudah ada amin selalunya pelayanan-pelayanan mau diibangkati Tuhan lagi diurangi selalunya haleluya Tuhan orang di jaman Tuhan tiba-tiba way upward pulang sudah kau itu dua putus itu penggagal itu tidak ada kata amin pendeta bilang kita dua puasa pendeta dua puasa pacarmu bilang lu mau dua puasa atau lu rugi mau jalan-jalan di transmar orang sudah pikir-pikir baru-baru beberapa hari yang lalu Noah datang tahu Noah tahu Noah tahu bapak-bapak bilang Noah siapai ketepetita gak yang mana Noah itu Ariel Peter Van datang sudah tahu Ariel datang KKR sehebat apapun mulai dari Gilbert siapapun itu saya semua lihat penuh tapi sudah tahu Ariel datang membluda sampai di jalan-jalan pasar Ibris belum masuk-masuk semua mau ingat amas semua ada di sini saya pikir begini setan itu pintar sehingga beberapa Ebi mulai muncul begini pemuda kono pemuda kono pemuda kono sedang lumat dengan baik-baik gagal penggagal sedang ada di depan halo papa suka si uang kuliah-kuliah baik-baik jangan kalau bapak kirim ke selu komputer laptop jangan lo gani saya lihat banyak saya dapat beberapa barang saya tanya lu jual hp ini kenapa bapak potong tahu kalau mahasiswa setangga-tangga begini potong gade barang saya pakai apa lagi pokoknya penting ada uang laptop digade semua digade saya pikir begini kalau laptop digade saudara ketik pakai apa apakah saudara-saudara omong di depan layar keluar lah keluar lah keluar tidak kalau itu komputer saudara-saudara yang diberkati itu anak-anak muda dengar saya saya datang sini saya tidak bermaksud untuk menyinggung saudara-saudara saya hanya punya mimpi sampai satu waktu 20 tahun dari sekarang saudara-saudara ketemu saya dulu kata papa dita terima kasih sejak 20 tahun papa kotba saya telah jadi tentara saya jadi akamri saya jadi dokter saya jadi bupati saya jadi petigi saya jadi orang-orang hebat saya jadi hamba Tuhan yang luar biasa jaga amin amin jaga jadi kalau sudi atas jam 12 malam atau jam 10 malam kalau nyong bilang sayang lu sayang betta itu laku lagi tanya dia sayang ini perempuan saya ngelus omong begini so sweet so sweet so sweet sudah papa tunggu baru so sweet so sweet dengar bebay dengar bebay kalau sudah jam 10 saudara bilang sama dia nenek bilang itu berbahaya kalau sudah jam 10 bilang nenek bilang itu berbahaya yang sampai ketawa saya tahu saudara tersinggil saudara mulai buka asam saya saya berkata lu berintis jindah tapi dengar bebay dengar bebay saya mengasihi saudara saya punya anak perempuan dua seorang anak lakulat saya punya mimpi besar untuk mereka dan saya berdoa supaya jangan ada penggabat-penggagal yang menghensurkan mereka dan malam ini anda orang-orang muda saudara juga anak-anak saya saya rindu saudara diberkati Tuhan luar biasa kasih tepuk tangan itu Tuhan jaga baik-baik caranya bagaimana kalau ada ibadah datang itu sebagai cara jaga saudara-saudara kalau saudara suka datang ibadah begini saudara mulai kan manusia tidak selamanya kuat ada waktu saudara lemah kan tapi tiba-tiba pendeta khotbah oh iya saya juga kuatkan lagi saya dinyatir lagi itu cara jaganya lewat ibadah anda dijaga lewat khotbah pendeta mungkin khotbah pendeta mu tidak enak menyinggungmu tapi itu cara dia jaga saudara punya mimpi dengar baik-baik itu cara dia menjaga mimpimu supaya mimpimu tetap terjadi ada amin kalau orang tuamu keras denganmu jangan bilang dasar orang tua hidup tahun 65 terus hidup 2019 dia masih hidup di tahun 65 eh bukan itu di tahun 65 dia pernah mengalami kegagalan itu sebabnya dia tidak mampu gagal katakan amin amin ada amin kenapa dia lalang anda keluar malam karena dulu dia pernah gagal keluar malam kan begitu sederhana dia tahu bahwa jangan begitu setan lebih banyak ha sederhana tahu coba sederhana pacaran di tempat terang setan kurang tapi coba makin terus-terus terus-terus makin ke dalam ke gelap setan mulai bilang ini gantan pertama nunak-neng pertama begitu kan tapi kan lama-lama ketentangan laki-laki kita ngajar tapi intinya ada penggagal halo halo ada penggagal amin selanjutnya lagi dipakai Tuhan dengar babi selanjutnya lagi dipakai Tuhan jaga itu adalah mimpi yang sedang Tuhan mau kasih mimpi-mimpi baru lagi selanjutnya pelayan Tuhan dengan baik-baik apa yang ku alami hari ini Tuhan mau kasih naik lagi tapi harus jaga kalau tidak jaga dengan baik maka dua biasa satu waktu saya dengan pendeta buah pendeta-pendeta kisah tahu pendeta buah kami dilantik di Batam saya satu kamar dengan beliau dan pada waktu kami tidur tiba-tiba ada mbak-mbak cantik saya pikir panitia gitu selamat malam kami buka lalu mereka tanya begini perlu bantal oh tidak panitia susing tidak bantal hidup lalu pabuang bilang gini anak tutup pintu dan bilang sama dia tidak perlu saya bilang tidak perlu lalu dia pergi baru saya mengerti itu setan belam kita semua punya potensi gagal kalau pendeta saja punya potensi gagal apalagi anda yang sama apalagi anda yang pemuda biasa kuatlah berdoa kuatlah baca Alkitab bukan kuat baca WA WA dong kuat baca Facebook dong kuat baca dia mulai dek seturna naik kue seturna yang tiga hari dia baca dia mesti baca lagi muncul lagi sudah mesti baca padahal dia sudah baca dia tutup foto yang sama lagi lu saudara like besok saudara komen lu saudara bilang tak baik dia sendiri muka saja tetapi dengan baik-baik Alkitab adalah cara kita jatuh yang malas baca Alkitab angkat kaki eh angkat tangan ada yang malas baca Alkitab coba saudara lihat sini saya tahu anda malas coba lihat sini lihat sini kalau saudara lihat begini itu anda orang tapi kalau saudara baca itu pasti orang-orang berkata saya tahu baca Alkitab adalah cara jaga saudara katakan amin katakan amin kalau pendetamu suruh dua puasa dua puasa saja kan itu juga cara Tuhan menjagamu ada amin ada amin kalau pendetamu ajak engkau pelayanan supaya engkau terjaga kadang-kadang saya saya bawa ke pelayanan bukan karena saya paksa karena saya mau mereka terjaga mereka ada di lingkungan pelayanan yang kedua atau yang terakhir yang terakhir ah yang terakhir bukan yang pertama yang terakhir saya senyum sedikit luar biasa akhirnya ini yang terakhir yang saya mau tutup di dalam doa yang terakhir bukan hanya jaga tapi yang terakhir harus siap bayar harga untuk semua mimpi saya setuju yang katakan dia satu kali lagi mimpi hanya bisa tercapai kalau anda bayar harga amin saudara tahu saya tidak usah baca ayatnya tapi saya kasih tahu bunyinya saja saudara tahu Yusuf dibuang ke Mesir sebelumnya dibuang kemana? dari sumur siapa yang beli dia? siapa yang beli dia? orang Midian saudara tahu dia dibeli bukan sebagai pejabat dia beli sebagai hamba dia beli sebagai budak di Mesir pun Potiphar beli dia sebagai budak saudara tahu budak tidak ada harga tapi akhirnya Tuhan kasih dia harga dengar baik dengar baik waktu dia dicua dia tidak ada harga bagi saudara-saudara dia tidak ada harga makanya dia dibuang ke sumur bahkan dia pergi cerita mereka pergi cerita ke papanya dia sumat artinya bukan dia tidak ada harga sudah lenyap habis saya Allah berkata Yusuf sudah selesai tapi dengar bukanlah itu dia makin direndahkan dijual sebagai hamba padahal saudara tahu dia anak kesayangan bapak dari siapa? Yaakub Yaakub setiap beli baju pasti dia yang baju baik dia yang terbaik artinya gini di hadapan bapanya di hadapan bapak Yaakub Israel itu dia jadi orang terbaik tapi di Midian dan di Mesir dia jadi orang yang murahat hanya hamba tapi ujung cerita kita tahu Tuhan kasih dia harga yang sangat tinggi dia menjadi perdana menteri dia menjadi orang petinggi-tinggi tapi sudah tahu dia harus bayar harga apa itu? dia tetap jaga hidupnya sekalipun dia digoda dia tetap jaga saya percaya dia orang yang kuat doa dia jaga dia jaga dia jaga dan dia jaga bayarnya main tidak main-main dibuang di fitnah di semua bagaimana saudara mau dipakai Tuhan? saya mau jujur saudara-saudara waktu saya baru pelajar pertama kali pimpin pujian saya ingat persis suara saya tidak baik orang berkata begini kasih naik dia bicara apa? bikin apa namanya kotor pemandangan Anda baru mulai pelajaran ada kata-kata negatif betul? betul? Anda mulai-mulai pelajaran mulai maju orang berkata eh kok main bangsa ada orang kaget belakang dia pasti sedia maju setiap perkataan-perkataan itu melemahkan tapi itu harga yang Anda harus bayar setiap kali mau pelayanan orang itu bilang he he lu mau pergi mana lagi? pelayanan lu pimpin satu kali di pelayan itu harga ini betul merunda pemarah saya dikisah papa indah selamanya saya tidak kentukan Anda tidak pelan dibayar harga sudah tahu itu seikut Tuhan pertama kali bapak saya paling tidak suka dengan gereja karismati maaf ya bapak saya tidak suka dengan gereja karismati tapuk tangan dia bilang gila lompat dia bilang gila apalagi kalau sudah menangis kan kelihatan gila orang gila itu kan kadang ketawa kadang-kadang menangis saya dibilang orang gila tidak masalah hari ini saya bisa berdiri karena saya pernah dicamp saya bagi orang gelo amin tapi hari ini saya gila-gilaan bagi Tuhan saya bukan gila saya gila-gilaan bagi Tuhan ada amin sedangkan baik-baik semua orang yang menghinamu kalau kau bayar harga bayar harga itu bukan hanya itu saudara yang kuliah saudara tahu ketika saudara mau pergi kuliah teman-teman bilang ayo jalan-jalan kuliah sih depiko dosen beli kalau saudara tergoda tapi saudara memilih tidak apapun terjadi saya duduk dengar dosen walaupun dia menjengkerkan saya dengan dia itu pun bayar harga amin saudara duduk malam ini anda bayar harga anda percaya tidak anda bayar harga kenapa karena di luar sana masih ada banyak kakak ender tapi di gereja dia tetap patung liberty bangkit suruhkan nama di sana di sana disini suruh lompat disini kaki tidak bergerak walaupun orang disini harus bilang ayo kita lompat lagi Tuhan dia tetap seperti ada paku saya pikir Yesus saja yang disalib dia pun tersalib tapi kalau dia berlong ke disana kaki naik sana naik semua Tuhan tolong ada amin bayar harga saya masih ingat waktu awal-awal saya ikut Tuhan saya paling suka breakdance tapi kalau saudara yang melihat saya tua saya bisa breakdance saya bisa saya masih ingat waktu awal-awal saya ikut Tuhan teman-teman saya bilang ayo breakdance wih ini kaki ini kanan seperti ada yang tarik tapi kaki kiri seperti teman-teman musuh turun ayah sembahyang ayah sembahyang wih itu berah luar biasa saya tiap dengar musik rasanya saya mau keluar lompat diantar mereka saya paling suka bawa oyang saya masih cukup lincar jadi satu kali mereka jebak mereka tahu keluarga saya tahu biar mereka lihat karena ini saya sudah suruh anda rekam saya saya mau kasih masuk di youtube saya biar keluarga saya tahu kadang-kadang mereka jebak ada keluarga jauh saya jebak jadi minta saya jadi saksi dalam pernikahan biasanya abis sebelum abis potong kue makan ada namanya apa polonet maka mereka akan panggil kami panggil bapak pendeta dan ibu maju ke depan kalau bisa bayangkan saya konverjinal tiba-tiba polonet jadi apa ada harga yang masih banyak amin saudara berhenti dari maut tapi teman-teman gini saudara saudara boleh lepas satu kali saya tahu kalau bintang saudara mau lepas minum jangan kalau lepas satu kali lu susah lu susah minum saya potong saya potong masalahnya saya potong sepotong kalau tiga empat kali otak waras kita lima dengar baik-baik banyak hal amin amin saudara setiap dengar kotba manusia saya melepas roko tiba-tiba orang lewat roko bu roko berlaki-laki saya laki-laki saya laki-laki roko itu bento masalah oh begitu waduh rasanya mana pendentang aku dengar baik-baik itu bayar bilang sama dia hey yang roko bukanya laki-laki bencong juga bener orang kekupang yang tarik gini bukan hanya mereka yang laki-laki malam kata selby kupang banyak pagi nama martin malam martin pagi soya korpi malam aku jaga ini saudara amin umur 17 randa Tuhan sedang menyiapkan mimpi besar untuk hidupmu yang bukan hanya untuk randa untuk kita semua kasih tepuk tangan ke Tuhan Yesus jaga karena malam ini Tuhan akan pilih anda yusuf-yusuf baru dengar baik-baik malam ini Tuhan sedang cari yusuf-yusuf baru yang dia mau taruh mimpi besar itu kemilihan bagi Tuhan saya mau Tuhan lawat saudara malam hari ini jangan terlambat ambil keputusan ketika saya tantang saudara saya mau anak muda cepat maju karena saya tidak tahu siapa diantara saudara yang Tuhan sedang punya mimpi besar atas hidupmu Tuhan memberkati mari bagi berdiri